selanjutnya bagaimana kalau bentuknya perkalian atau pembagian misalkan ada 5 akar 3 dikali 6 akar 2 kalau ada yang model seperti ini berarti ini hasilnya bilangan bulatnya dikalikan dengan bilangan bulat kemudian bilangan akarnya dikalikan dengan langsung saja ini boleh berarti akarnya dikalikan dengan akar jadi 5 kali 6 30 karena akar 6 juga tidak bisa disederhanakan berarti dia menjadi 30 akar 6 lalu bagaimana kalau bentuknya begini 5 akar 3 dikurang 2 misalkan dikali 4 plus 2 akar 3 kalau bentuknya seperti ini berarti ini kita melakukan sifat distributif jadi 5 akar 3 nanti dikalikan dengan 4 kemudian dikalikan lagi dengan 2 akar 3 yang min 2 dikalikan dengan 4 dan dikalikan lagi dengan 2 akar 3 jadi ini hasilnya 5 akar 3 dikali 4 ditambah 5 akar 3 dikali 2 akar 3 dikurang 2 kali 4 kemudian dikurang 2 kali 2 akar 3 kalau sudah seperti ini berarti ini langsung bilangan bulatnya ya menjadi 20 akar 3 ditambah ini berarti 10 akar 9 dikurang 8 kemudian ini dikurang 4 akar 3 akar 9 itu adalah 3 berarti 20 akar 3 ini berarti 10 kali 3 dikurang 8 dikurang 4 akar 3 ini bilangan bulat ini juga bilangan bulat berarti ini akar 3 ini akar 3 berarti yang bisa dioperasikan adalah 20 dikurang 4 akar 3 berarti ditambah 30 dikurang 8 20 dikurang 4 16 berarti ini 16 akar 3 kemudian 30 dikurang 8 menjadi 22 sehingga hasil akhirnya 5 akar 3 min 2 dikali 4 dibagi 2 akar 3 hasilnya adalah 16 per 3 ditambah 22 itu yang bentuknya perkalian selamat menikmati